Piala Dunia Usia 17 Piala Dunia Usia 17 Argentina akan kembali berjuang untuk meraih gelar usia 17 perdana mereka. Kali ini, mereka akan mencobanya di Indonesia. Federasi Sepak Bola Argentina bersama dengan pelatih Diego Placente telah memilih 21 pemain terbaik. Untuk posisi keeper, ada nama Froilan Dias, Jeremias Florentin, dan Franco Villalba. Kemudian di posisi back, ada Ulises Jimenez, Dailan Gorosito, Tobias Palacio, Juan Jimenez, Valente Pirani, Juan Manuel Villalba, Thiago Laplace, dan Octavio Ontivero. Di area gelandang, Argentina memanggil Mario Gomez, Gustavo Albarancin, Valentino Acuna, Kevin Gutiérrez, dan Franco Mastantuno. Dan untuk penyerang, ada Claudio Eceferi, Maher Carrizo, Agustin Roberto, Santiago Lopez, dan Ian Subiabre. Pelatih Placente sendiri, dulunya adalah back kiri Timnas Argentina periode 2000 hingga 2005. Sepanjang karirnya, ia pernah memperkuat River Plate, Bayer Leverkusen, Celta Vigo hingga Borduk. Diego Placente sempat melatih Timnas Argentina usia 15 dan menjadi asisten pelatih Timnas Argentina usia 20. Pada 2021, ia dipercaya menangani Timnas Argentina usia 17. Sistem permainan yang diusungnya adalah sistem 4-back. Biasanya, ia memakai formasi 4-2, 3-1, dan 4-3, 3 ofensif. Tergabung di grup D, mereka akan bersaing dengan Polandia, Jepang, dan wakil Afrika Senegal. Seperti pada turnamen usia muda lain, kiprah Argentina akan selalu mendapatkan sorotan. Sebab, Argentina selalu punya pemain berbakat yang diprediksi akan menjadi bintang besar. Dan di piala dunia usia 17-2023 kali ini, ada nama Claudio Eceferi yang dikenal memiliki kemampuan di atas rata-rata pemain seusianya. Pemain berjuluk El Diablito atau Iblis Kecil itu, adalah bagian dari skuad Argentina yang bermain di Copa America usia 17-2023. Dari 8 laga yang dimainkan, sang gelandang mampu mencetak 5 gol untuk tim Tenggo. Claudio Eceferi adalah top skor Copa America usia 17 dengan 5 gol, bersama dengan 2 bomber tim Nas Brazil usia 17 yang juga berkancah di piala dunia usia 17-2023. Kedua pemain tersebut adalah Kawa Elias dan Ryan. Menjadi bagian dari klub River Plate, Claudio Eceferi telah menjalani debut pada level senior bersama dengan River Plate musim 2023 ini. Pada laga debutnya bersama dengan River Plate, Claudio Eceferi mendapatkan tepuk tangan meriah dari fans. Ia dinilai punya bakat sama hebatnya dengan para pendahulunya seperti Javier Saviola, Pablo Aymar, dan Eric Lamela. Eceferi telah mewakili Argentina sejak level usia 14 dan kini usia 17. Bahkan, Eceferi sempat mendapatkan undangan dari Lionel Scaloni untuk berlatih bersama dengan para pemain tim Nas Argentina pada level senior. Bahkan, karena kemampuannya, sejumlah media internasional termasuk Forbes dan La Gazeta de los Sport sempat menerbitkan artikel yang mengaitkan Claudio Eceferi sebagai titisan Lionel Messi. Tak hanya itu, beberapa media mancanegara lainnya mengabarkan bahwa Claudio Eceferi telah mengundang ketertarikan raksasa Spanyol Real Madrid dan juara Serie A 2021-2022 AC Milan. Berusia 17 tahun, Claudio Eceferi akan menjadi nyawa Argentina usia 17 untuk bersaing dengan tim Nas Jepang, Polandia, dan Senegal. Argentina usia 17 akan tampil di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung, kecuali dalam pertandingan ketiga yang akan digelar di Jakarta International Stadium. Di alat dunia usia 17 Indonesia sendiri akan memulai kick-off pada 10 November 2023 mendatang. Terima kasih telah menonton!